Mungkin sudah ada jawaban dari pihak sebelah untuk bertemu, untuk rekonsiliasi ini supaya lebih cepat terjadi? Ya, kan sudah dikatakan tadi. Menurut saya sih, apa yang disampaikan Pak Jokowi, siap bekerja sama dengan siapapun, siap membuka ruang dialog dengan siapapun, ini persoalan waktu saja saya rasa teknis bertemunya. Nah, tapi tadi saya sampaikan ke, yang perlu saya jelaskan ke Bung Dahl tadi, bahwa tidak ada pemerintahan Pak Jokowi ini melakukan tindakan di luar cara-cara yang represif seperti zaman Orde Baru dulu. Maksudnya halangan, risik siap untuk kembali ke Indonesia? Perbedaan pandangan politik kemudian membuat orang terusir. Saya rasa enggak. Jadi, kalau yang kita tahu kan Pak HRS berangkat juga. Ya, berangkat sendiri. Ya, kalau mau balik, ya pasti kita juga dengan tangan terbuka untuk menyambut beliau. Kira-kira kan begitu. Nah, menurut saya ini tidak perlu disederhanakan menjadi urusan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian dikaitkan dengan kepentingan yang lain-lain selain kepentingan bangsa. Nah, kita harus mengutamakan dalam kepentingan bangsa tadi. Nah, maka saya berpandangan adalah semuanya tadi yang dikatakan Bung Dahl untuk merekatkan kembali persatuan di level akal rumput ini menjadi, menurut saya, itu jauh lebih penting. Kita merekatkan kembali hubungan-hubungan sosial di antara masyarakat yang kemarin berbeda calon. Dan sekarang saatnya memang merajut itu kembali. Seperti itu. Tapi, Bang Nandil yang juga menjadi pertanyaan begitu, syarat atau keinginan, kita sebutlah ini keinginan agar Rizik Syia bisa pulang. Itu keinginan pribadi atau memang suara dari kubu Anda, suara resmi? Bila Anda mengikuti statement Pak Prabowo, itu kan beberapa kali dalam kampanye menyatakan bahwasannya ingin mengembalikan Habib Rizik kembali ke Indonesia, bisa kembali berdakwah bersama umat, berkumpul bersama umat pembangun Indonesia. Kan itu berulang kali, itu janji Pak Prabowo ketika beliau kampanye pada beberapa bulan yang lalu. Nah, itu juga yang tadi saya sebutkan dalam beberapa hal, dialog itu bisa menjadi kepanjangan tangan untuk meneruskan ide, gagasan, visi pembangunan lima tahun ke depan. Makanya, ketika Pak Prabowo misalnya ingin berdialog dengan, atau Pak Jokowi berdialog nanti dengan Pak Prabowo, kepentingannya adalah harus masuk visi-visi besar itu. Visi besar Pak Prabowo bisa dititipkan kepada Pak Jokowi dan seterusnya. Jadi, sehingga sharing ide, sharing gagasan itu terjadi. Nah, jadi jangan sekedar disempitkan pemaknaan dialognya, pemaknaan rekonsiliasinya, itu pada sekedar bagi-bagi jabatan. Tetapi bagaimana caranya, supaya ide-ide besar itu, itu saling disambungkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Tapi di kubu Anda sendiri, rekonsiliasi apakah dibicarakan? Karena Pak Dilzon mengatakan bahwa rekonsiliasi tidak usah dilakukan karena tidak ada perpecahan. Iya, iya. Tadi kan saya sebutkan, di tingkat elit tidak ada perpecahan, Mbak. Di tingkat elit itu tidak ada perpecahan. Kenapa? Karena rekonsiliasi itu dilakukan bila ada konflik. Kenapa kemudian butuh dialog dan pemaknaan media, teman-teman media menyebutnya rekonsiliasi? Ini ada pemerintah, sebutlah ada 01 dengan pendukung 02. Itu perlu di-healing. Jadi ada penyembuhan. Jadi tidak perlu ada rekonsiliasi karena tidak ada perpecahan. Iya, di tingkat elit tadi ini. Saya dengan Bung Masinton, ini bisa berantem loh kami berdua kalau di TV. Tapi kan akan berdialog seperti biasa. Nah, tapi kan itu tidak dialami dan bisa jadi juga tidak terjadi di tingkat grassroot. Kenapa? Karena seringkali masyarakat kita memaknai politik itu hidup mati. Nah, ini yang harus dipahami sebagai salah satu upaya kita untuk bersama-sama. Ini tingkat grassroot juga harus segera melakukan healing. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya, mereka punya tokoh sentral. Tokoh sebagian umat lah ya. Umat Islam yang mengikuti Habib Rijik. Ketika Habib Rijik dapat tempat dalam porsi dialog yang kita buat, maka mereka pun akan mengalami perbaikan. Kepulangan Rizik Sia akan berdapat iklimit kan begitu untuk meredakan kembali? Saya yakin, saya yakin, sangat yakin. Karena Habib punya pengaruh yang kuat di sebagian umat Islam. Kepulangan beliau, kemampuan kemudian beliau nanti ikut berdialog dalam politik kebangsaan kita, sosial, keagamaan, itu akan sangat membantu kohesi sosial kita. Mas Sintan, silakan sepenting itu Rizik Isyap bagi kubu sebelah. Nah tentu, bagi kami, pertama itu dialog itu harus, pengaruh utamaannya adalah kepentingan bangsa. Dalam hal ini persatuan. Nah dalam konteks itu, pasti dalam konteks menjaga persatuan antarelemen bangsa ini, itu yang menjadi fokus pembicaraan kita. Nah, artinya apa? Karena kalau kita mengambil istilah rekonsilisi tadi, berangkat dari keluhuran dan ketulusan tadi, tanpa ada embel-embel lain, atau apalagi mentransaksikan. Tapi jika itu bisa mencairkan suasana begitu Bang Mas Sinton? Ya tentu nanti, ini kan politik ataupun dialog itu kan bukan sesuatu yang kaku. Tentu membicarakan persoalan bangsa itu kan membicarakan bukan hanya orang per orang, tetapi dalam konteks secara umum dan kemudian berkaitan dengan gimana merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan itu. Itu menjadi sangat penting bagi kita dalam memulai dialog tadi. Jadi, umpama embel-embel kursi, embel-embel apapun, ya. Di luar kepentingan bangsa tadi, itu kita kesampingkan. Karena pengaruh utamaan dari dialog itu adalah merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan tadi dengan kohesi sosial dalam kemasyarakatan kita. Itu yang menjadi penting. Tapi kalau pemaknaan tubuh sebelah, nggak perlu ada rekonsiliasi karena nggak ada perpecahan? Gimana dong? Ya sebenarnya, ya sama aja. Kita juga melihat istilah rekonsiliasi itu kan berangkat dari kata konsiliasi tadi kan. Mereh, menyatukan kembali gitu. Seakan-akan ada konflik. Tetapi, begini. Kita juga tidak bisa menafikan fakta ada polarisasi. Ya, dari mulai Pilgub sampai Pilpres kemarin. Itu faktanya. Nah, maka kita kan tidak boleh bangsa ini berlama-lama membiarkan ini menjadi, polarisasi ini menjadi dua kutub yang saling berjauhan gitu. Nah, di dalam masyarakat kita kan, kita harus menyambungkan kembali ini. Nah, tugas kita, semua elemen bangsa ini, harus punya tanggung jawab yang sama. Untuk merekatkan ini kembali. Jadi, bagiannya rekonsiliasi tetap penting begitu dilakukan. Untuk juga memberi contoh begitu kepada masyarakat di bawah. Ya, makanya tadi, terlepas apapun istilahnya tadi. Ya, entah mau rekonsiliasi, entah kebersamaan, apa. Intinya adalah merekatkan kembali pasca Pilpres ini. Jadi, hubungan-hubungan sosial, politik di masyarakat itu yang selama ini, ya, ada pembelahan itu. Ada polarisasi lah, ya. Ada kutub-kutuban, kutub A, kutub B, 01, 02. Nah, ini harus dijalin kembali. Bisa jadi satu tujuan begitu ya. Kalau di level elite-nya, ya, di level menengahnya seperti tadi Bung Daniel, ya kita berdebat, yes, oke, nggak ada masalah. Tetapi, di publik itu kan melihat kadang hitam putih. Nah, ini yang harus kita rekontok. Bang Daniel, kalau rezik syihab tidak dipulangkan, apakah rekonsiliasi bisa terwujud? Ya, sayang sekali potensi kita bisa menyatukan umat, kemudian mengubur dendam politik, itu terabaikan. Saya ingin kasih catatan ya, dalam sejarah kita, itu pasti selalu menyisakan residu dalam dialog. Residu dalam dialog, ya. Misalnya, 18 Agustus 1945 itu, itu ada residu dalam dialognya. Kenapa? Kelompok Islam pada saat itu, akhirnya menerima secara ikhlas. Ya, karena ada desakan dari warga Indonesia, tokoh Indonesia dari timur terkait dengan pencorotan tujuh kata itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai gentleman agreement. Nah, tapi residu dalam dialog itu tidak boleh diungkit-ungkit. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan dendam politik yang memecah belah kita. Nah, dalam kompetisi politik kita ini, itu ada residunya. Residu dalam kompetisi itu apa? Salah satunya misalnya, Habib Rijik ternyata harus berangkat ke Mekah. Ada residunya kemudian kekecewaan yang luar biasa, misalnya ada apa yang terjerat hukum dan macam-macam. Nah, residu-residu ini itu yang harus kita minimalisasi, supaya kemudian dia tidak akan jadi dendam politik. Fizik siap ulang bisa menjamin polarisasi akan terselesaikan begitu? Iya, salah satu langkahnya itu. Itu salah satu langkah kita, mengurangi residu dendam politik. Anda coba kasih contoh ya. Apakah hari ini misalnya, kan dialog kita selalu begini melakukan stigmatisasi. Misalnya, stigmatisasi terhadap 02 itu adalah kelompok Islam radikal, ekstremis, Islam, dan sebagainya. Kelompoknya Bung Masinton dituduh kelompok PKI, kelompok komunis, dan segala macam. Anda jangan salah, itu adalah residu kompetisi politik kita sejak masa lalu. Itu terbawa terus. Jadi, coba kita, kalau makanya ini rakyat Indonesia, pemirsa yang nonton, itu penting membaca sejarah itu. Saya, dalam konteks saya menyampaikan ide ini, saya ingin mengurangi residu dendam politik di masa depan. Saya anak muda, benar-benar, sinon anak muda. Kita harus meminimalisir semua residu-residu dendam politik. Kalau enggak, jangan bayangkan nanti pengikutnya Habib Rijik, karena Habib Rijik tentu beliau berangkat ke Mekah, kemudian enggak bisa kembali itu karena ada kompetisi politik, ada perbedaan pandangan politik. Maka pengikutnya itu akan menyimpan dendam. Sampai kapanpun, ini akan terbawa dalam kompetisi politiknya. Itu enggak sehat. Iya, jadi saya setuju sependapat dengan tidak boleh bangsa ini diwarisi dengan dendam politik. Nah, tetapi kalau saya melihat dalam konteks empama Pilpres hari ini ya, kita tidak ada melakukan balas dendam politik, apapun gitu ya. Jadi kita harus memilah ini. Memilah antara persoalan hukum dan persoalan politik. Dalam konteks politik itu enggak ada kita melakukan dendam apapun dan selalu membuka ruang negosiasi, dialog, komunikasi gitu ya. Nah, maka bagi kami, kalau di PDI Perjuangan, bagi kami adalah prinsip gotong royong tadi. Persatuan itu, itu yang menjadi komitmen kami dalam melaksanakan garis politik kebangsaan ini. Nah, itulah yang membuat kami terbuka melakukan komunikasi kerjasama dengan siapapun. Nah, empama tadi dikatakan, kalau saya berpandangan, ya, kalau empama dalam tema rekonsiliasi ini, ya memang harus mengedepankan aspek persatuan tadi. Berangkat dari keluhuran, berangkat dari ketulusan. Tambah syarat, tambah ambil-ambil, begitu. Nah, kalau tadi empama persoalan Pak HRS, ya, Pak HRS empama, bagi saya, beliau juga anak bangsa, gitu ya. Nah, enggak ada hambatan untuk kembali ke Indonesia. Enggak ada hambatan untuk jaminan, begitu ya. Ya, pasti. Karena beliau anak bangsa. Apapun itu, persoalan beda pandangan politik, beda sikap politik, bagi kita ini bagian dari dinamika dan jalan. Pemilu sudah selesai, saatnya kita bersatu kembali. Baik, terima kasih. Bang Masiton, Bang Daniel sudah bergabung bersama kami.